Setelah 20 Maret, setelah 20 Maret, kita betapapun menghormati penghitungan KPU. Sejumlah usulan aja ya, yang dimunculkan oleh beberapa pihak tadi? Untuk angket itu kan relatif mudah sebetulnya, 25 orang beda fraksi, kan gitu, cukup 2 fraksi saja, misalnya lantas menandatangani untuk setuju angket, maka mengajukan kepada pimpinan DPR. Tergantung pimpinan DPR, apakah pimpinan DPR akan merespon usulan minimal 25 anggota yang beda fraksi tadi, lantas digelar sidang paripurna yang dihadiri minimal separoh dari angkota DPR. Ini kan angkota DPR, 575 anggota, separohnya. Dalam sidang tersebut separohnya menyatakan setuju, maka angket berproses selanjutnya. Berarti artinya kalau dari Nasdem baru akan bersikap setelah 20 Maret? Setelah setelah, kita betapapun menghormati penghitungan KPU ini, penyelenggaraan pemilih ini. Tidak, tidak. Tolong garis bawahi. Tanpa PDI pun, Nasdem akan mengambil jalan atau akan mengambil. Artinya tetap kita per tanggal 21 Maret. Saya Rizka Klarissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV melalui siaran digital, penyelenggaraan pemilih ini.